Ya para sahabatku bagaimana kabarnya mudah-mudahan baik selalu sehat selalu panjang umur dan banyak rejeki nah pada kesempatan kali ini saya akan membagikan bagaimana caranya menanam kacang hijau untuk hemat biaya tanpa dibajak atau didumburkan para sahabatku di daerah kita atau di daerah saya di Jawa Tengah ini Cilacat sebetulnya banyak sekali lahan tidur pada musim kemarau sehingga para penduduk atau masyarakat petani sawah tidak semuanya memanfaatkan sawah tersebut untuk ditanami padahal kalau kita rajin atau kalau kita tahu itu sangat sayang-sayang sekali menanam kacang hijau itu mungkin sangat rumit perlu pembajakan pembiayaan pemupukan dan lain sebagainya padahal kalau kita tahu sebetulnya meskipun tidak dibajak pun tidak apa-apa juga tidak dipupuk pun tidak apa-apa bahkan ada sebagian para petani yang sudah mempraktekannya hanya cuma di sebar-sebarkan saja tanpa ada perawatan apapun tapi mereka pun ternyata bisa panen kacang hijau dan hasilnya lumayan bagus juga pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membagikan bagaimana caranya menanam kacang hijau ini di area yang tidak dibajak atau tidak dicangkul ketika sawah sudah dipanen padinya dan kita langsung tanami kacang hijau dan bagaimana hasilnya nanti mari kita saksikan videonya sebagai berikut nah sahabatku pertama-tama kita bersihkan dulu bekas tunggak padi atau rumput-rumput yang terlalu tebal ini ya asal-asalan saja tidak terlalu bersih-bersih amat karena kita tadi kita katakan ini menanam kacang hijau secara asal-asalan atau secara sembarangan karena mengingat untuk menghemat biaya bahkan tidak dibersihkan seperti ini pun kalau sekiranya rumputnya tidak ada biasanya kalau setelah panen langsung disebar itu tidak usah dibersihkan setelah ini sekiranya sudah dibersihkan kita panjang di kasih lubang dikasih lubang untuk kita tanamin kacang hijau ya kita kira-kira saja tidak usah terlalu rapi rapi amat ya kalau mau lebih rapi lagi lebih bagus tapi saya disini ya kira-kira saja disini kan kelihatan bekas pohon padi sehingga nah seperti ini mengikuti bekas pohon padi tunggaknya nah juga sebelum kita tanamin jangan lupa benih kacang hijaunya itu direndam dahulu ya saudaraku para sahabatku nah seperti ini kita rendam kurang lebih selama satu malam saja supaya nanti tumbuhnya cepat ya karena kita mau nanam kacang hijau ini di musim panas atau di musim kemarau kalau tidak direndam nanti kelamaan ya sahabatku seperti ini setelah kita rendam semalaman baru kita tanamkan di lubang lubang yang telah kita lubangin pakai kayu tadi atau di panja bahasa jawa kurang lebih sekitar tiga empat atau lima kalau satu juga boleh tapi saya nanduknya lima satu lubang jadi untuk cadangan inilah umur kacang hijau yang baru sekitar satu minggu ini seperti ini jadi meskipun di musim kemarau kita ini tidak menyiramnya sama sekali ini ya sahabatku ini seperti ini sudah mulai kelihatan ada daun-daun hijau diantara daun-daun yang kering seperti ini dan saya memanjanya itu atau memelubanginnya nah inilah saudaraku umur kacang hijau yang sudah menginjak usia 20 hari ya nanti di usia 25 hari ini kita semprot pakai pupuk daun dan sekaligus semprot dicampur dengan pesticida atau insecticida jadi ini sudah kelihatan sekarang jadi sengaja saya kasih lorong-lorong jadi dilet setiap lubang itu atau baris itu saya tidak diisi semua ini gunanya untuk supaya ketika kita memanennya nanti mudah untuk berjalan dan juga dalam penyemprotan gampang ya saudaraku nah seperti ini nah inilah umur kacang hijau yang sudah sekitar 35 hari ini sudah mulai keluar buahnya tapi masih kecil kecil alhamdulillah ini kelihatannya bagus sekali ya pohonnya subur-subur dan juga kacangnya sangat lebat-lebat ini kita bisa berjalan di lorong sini ya karena tadi kita tidak ditanami untuk lorong-lorongnya jadi mudah untuk berjalan ini kacang hijaunya sudah sebentar lagi akan tua kelihatan kalau sudah tua itu hitam atau tidak menunggu hitam pun sekiranya sudah menguning ya sudah tua kita petik saja langsung kita jemur dan juga kalau terlalu tua ini nanti dikhawatirkan pecah sendiri ya dan juga nanti kalau kita telat memanennya pada pecah dan keluar sendiri itu kacang-kacang hijaunya ayun ayun nila salira to selamat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati cara menanam kacang hijau ini dan terima kasih pada anda yang sudah mampir ke channel ini terima kasih semoga bermanfaat saat selamat menikmati